Ngakak, viral KTP Prabowo-Sandi ternyata ilegal, penggagas bakal dipolisikan Gerindra, pendulis Bani. Di masa pemilu dan di luar pemilu justru animonya berbonok-bonok setelah pemilu. Siapa yang tak tahu soal KTP Prabowo-Sandi? Info ini sudah beredar di media sosial sejak tanggal 1 Juli 2019. Buat sobat kura-kura yang selalu update soal politik, pasti sempat sekilas tahu akan hal ini. Awal kuarnya KTP ini lucu sekali. Dimulai dari arti KTP sendiri bukan artinya kartu tanda penduduk, melainkan kartu tanda pendukung. Yang mana artinya yang punya kartu ini adalah pendukung. Karena fungsinya juga bukan untuk pendata di negara karta negara. Melainkan hanya sebagai kenang-kenangan tanda jasa pernah mendukung. Buat sobat kura-kura yang ingin membeli KTP bisa dicek di laman website ktbprabowo.id dan cara daftarnya via WhatsApp. Namun ada info yang gak begitu penting kalau pendaftaran itu dibuka hanya dari jam 9 hingga jam 19. Dan bakal ditutup tanggal 10 Juli 2019. Harganya pun tak kalah keren. Kartu reguler 20 ribu, gold 35 ribu, platinum blue, plus sertifikat itu 40 ribu. Dan belum termasuk pengkos kirim. Siapa yang bakal mau beli teman-teman? Dan ternyata pada faktanya memang banyak yang membeli kartu ini. Entah apa yang memotivasi pendukung Prabowo membeli dan biarkan mereka pada delusi. Namun karena kartu ini viral, media memberitakannya dan dampaknya adalah konon katanya yang order KTP ini membludak. Alhasil, karena ada aliran uang yang mengandalkan cukup deras, kayaknya Gerindra langsung turun dari gunung. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengancam akan melaporkan relawan dan pendukung yang menggagas dan mengajak untuk membuat kartu tanda pendukung Prabowo Sandi. Kata Dasko, setiap kegiatan yang mengatasnamakan Prabowo Sandi harus seizin Prabowo dari Partai Gerindra. Relawan dan pendukung tidak dapat membuat kegiatan atas nama Prabowo Sandi secara ilegal. Dan apabila kegiatan-kegiatan ini tetap dilakukan, maka atas petunjuk Pak Prabowo, Gerindra akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk itu. Sebenarnya, dalam laman website KTP Prabowo ID, tertulis info bahwa program ini tidak terkait dengan BPN atau Partai Gerindra. Ini adalah gerakan relawan BPSN. Tapi, yang namanya juga kampret, kan tidak akan membaca secara detail. Oleh karenanya, pihak Gerindra menegaskan efek yang ditimbulkan bisa berakibat terhadap nama baik Pak Prabowo. Lucu sekali mereka ini, berkelahi sendiri. Dan menurut analisa Bani, mengapa relawan membuat kartu sejatinya karena mereka adalah rela strip one. Rela untuk melawan. Artinya, kalau melawan butuh dana. Dana yang dipakai selama kampanye konon banyak dari kantong pribadi. Eh, ternyata Prabowo-nya kalah. Ya, komisaris menghilang. Uang gak balik modal. Prabowo gak mungkin bayar kerugian uang sandiaga yang pemodal paling besar. Uang hilang, jabatan gak ada, yang tersisa hanyalah pendukung setianya. Untuk itu, perlu dimanfaatkan. Rakyat Prabowo itu sangat senang dengan kebanggaan yang semu. Mereka senang diistimewakan. Celah ini dilihat sebagai pangsa pasar yang menarik untuk dijadikan ajang balik modal. Terbukti, dagangan kartu yang ekonomis ini mampu viral dan terjual cukup banyak. Di suatu pihak, kemungkinan lain selain atas nama Prabowo yang takut tercemar walau sejatinya sudah ada keterangan bukan dari Gerindra atau Prabowo, ya mungkin saja kubu Gerindra ingin ada komisi sedikit. Mungkin saja kali ya, ini adalah salah satu kelucuan setelah kemarin para relawannya ngamuk-ngamuk antarsama. Masih akan ada banyak cakar-cakaran yang lain ke depan. Karena semua dari mereka sejenis. Pusing dan stres. Dimana kedua ini mengakibatkan depresi berkepanjangan. 5 tahun hingga 2024 itu terlalu berat buat kubu Prabowo. Maka dari itu, segala upaya atau cara menghasilkan uang walau sesedikit apapun itu akan tetap dilakukan oleh masing-masing pormas pendukungnya. Sejatinya, tujuannya pun mulia untuk bertahan hidup hingga 2024. Bingung soalnya mereka, tak lagi bisa dengan kemewahan. Sekarang, sudah tak ada celah. Dan semoga terus tak ada celah lagi. Dan semoga, oposisi terus tetap jadwal posisi. Kampret makin pusing, dengan biaya yang akan terkuras habis hingga beberapa waktu ke depan nanti. Jadi kondisi ekonomi kosong dua semakin sulit. Insya Allah, media sosial dan semua platform akan tenang dari yang namanya fitnah, hasud, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!